Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, Herman Syah, mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah telah terjadi sejak tanggal 10 Maret hingga 31 Maret. Dari rentang waktu tersebut, terdapat 16 titik menjadi lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya, sekitar 191 hektare hutan dan lahan hangus terbakar. Sebagian besar kebakaran terjadi di desa Galang karena menghanguskan lebih dari 150 hektare. Herman Syah menjelaskan kebakaran hutan yang terjadi selama 4 hari di desa Galang tersebut membuat pihaknya kewalahan dalam memadamkan api sebelum akhirnya reda karena diguyur hujan lebat. Kebakaran kita itu kan kemarin mulai dari 10 Maret kan, sampai 31 Maret itu tahun. Nah, sebanyak ada 16 titik ya, 16 titik semuanya. Jadi, ini Alhamdulillah, sementara 1 April aman, masih aman. Untuk wilayah yang terluas Pak, di mana Pak? Wilayah yang terluas itu di Galang, 150 hektare. Diperkirakan 150 hektare. Berarti selain lahan kosong juga ada perkebunan luar gawang? Buna nanas. Alateratu kebunan nanas. Yang di Galang itu memang berapa hari tuh, 4 hari kalau tak salah kemarin, baru dia reda. Kan kemarin itu ada juga hujan kan? Memang terbentuk gitu dengan turunnya hujan? Alhamdulillah, terbentuk. Total apa? Total ini kemarin masih 191,3 hektare. Harman Syah pun telah mengirimkan surat edaran larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan kepada setiap kecamatan untuk diadarkan kembali ke lurah dan desa, yang kemudian disampaikan kepada masyarakat luas. Uli PON TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!